Intro Amanda Monopo akan menjadi bintang tamu dalam Saurans NET TV Amanda Monopo akan menjadi bintang tamu dalam acara Saurans bersama Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Artis Amanda Monopo akan kembali ke layar kaca setelah memutuskan vakum di sinetron kanan cinta Artis 23 tahun tersebut akan mengisi acara di Saurans NET TV tepat di bulan Ramadan ini Acara Saurans mengundang Amanda Monopo sebagai bintang tamu spesial jelang tahun Hal tersebut dibeberkan langsung oleh manajernya Rico Ricardo dalam story Instagram yang dipostik ulang oleh akun penyemar Amanda Monopo Manager Amanda Monopo menyampaikan jika seorang aktris akan menjadi bintang tamu dalam acara Saurans tepat di jam tahun Sampai ketemu di Saurans NET ya intar subuh ada si cantik Amanda Monopo Capsen di labungan Rico Ricardo Acara yang dibawakan oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut akan mengundang Amanda Monopo di kediaman Sultan Andara Andusias warganet terutama penggemar Amanda Monopo sangat tinggi Mereka tidak sabar untuk melihat artis muda tersebut untuk tampil di televisi Asik juga ada Amanda nih Di NET sejak 2 nanti Pertama sawur muter muter secara TV Siapa tahu Mandagi secara sahur Eh ternyata antar jam 2 Di NET TV juga ditranskisi Terima kasih ya NET TV Tulis pemilik akun Instagram Suraya Insya Allah buat membandingkan Tulis pemilik akun Rufi Amanda Monopo dan Arya Saloka Punya tolerasi tinggi setelah ucapkan selamat ramadah Belakangan ini nama Amanda Monopo dikaitkan dengan Arya Saloka Meskipun sudah tidak satu projek isa tak cisa Sebagian warganet menilai mereka cocok sebagai sepasang kekasih Setelah potret-potret mereka beredar di media sosial Dan kini kedua sahabat tersebut kembali menyita perhatian Setelah melakukan video shoot di hari raya ramadhan Seperti yang diketahui Amanda Monopo yang berasal dari non muslim punya tolerasi yang tinggi Terlepas dari itu Amanda Monopo tampil kompak dengan Arya Saloka Yang ikut ucapkan selamat hari raya ramadhan Kami dari Arya Saloka mengucapkan Ujar Amanda Monopo dalam menggunakan Instagram Amanda Monopo Marhaban ya ramadhan Ujar Arya Saloka Tahu goreng keduanya terlihat bahagia dengan sejumlah bari yang mereka tampilkan di depan kamera Meskipun bukan dari kalangan muslim Amanda Monopo punya jiwa toleransi yang tinggi Untuk ucapkan selamat ramadhan Sontak unggahan penggemar Amanda Monopo tersebut dalam suatu air komentar Alhamdulillah semoga sepasang merpati ini bisa terbang bersama dalam satu sangkar yang sama pula Tulis pemilik akun Instagram Indri Penampilan Amanda Monopo dan Arya Saloka Tampak serasi ketika Amanda Monopo kenakan gamis dan penutup kepala merah muda Sedangkan Arya Saloka kenakan baju koko berwarna putih Dan pecibo rana hitam Kini kedekatan mereka kembali dibicarakan warganeta lagi Sebuah kabar yang mencatat nama Amanda Monopo dan Arya Saloka kembali beredar Kali ini keduanya bahkan disebut-sebut melakukan sholat trawi bersama Informasi yang tersebar lewat video itu menyebutkan bahwa malam itu Amanda Monopo melaksanakan trawi bersamanya Foto yang dipasang pada taknil atau video memperlihatkan potret Amanda Monopo Yang menggunakan mukana berwarna merah muda dengan ekspresi bahagian Video tersebut diunggah dan dibagikan oleh kanal Youtube bernama Bang Jono Pada 23 Maret 2023 dan telah ditonton hingga ratusan ribu kali tayangan Begini narasi yang dituliskan dalam unggahan tersebut Eksklusif, tadi malam Amanda Monopo menjalankan trawi bersama Arya Saloka Tulis judul unggahan Alhamdulillah tadi malam trawi pertama Amanda Monopo Tulis keterangan video thumbnail tersebut Berdasarkan hasil penelusuran tim ZML Entertainment Klaim soal Amanda Monopo dan Arya Saloka melakukan trawi bersama adalah salah Faktanya isi video berdurasi 4 menit 22 setiap itu tak ada kaitannya dengan judul maupun tapil Sepanjang video itu tidak ada informasi atau berita yang kredibel menyebut Amanda non Arya Saloka, trawi barat Terlebih lagi Amanda Monopo adalah seorang non muslim dan tidak menganut agama ikhlam Ada pula foto tersebut merupakan tangkapan layar Instagram oleh tribun sumsel pada tahun 2022 dengan keterangan Amanda Monopo kemerat andin dalam sinetron ikatan cinta mempromosikan mukana ponkutunya Foto tersebut tidak ada kaitannya dengan sholat trawi tahun 2023 Kala itu Amanda Monopo pun tidak sedang sholat Namun melakukan live menggunakan mukana yang dipakainya di sinetron ikatan cinta Amanda Monopo yang memerankan jadi istri Arya Saloka di sinetron ikatan cinta Diceritakan meninggal dunia Hal ini karena Amanda Monopo memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dan pergi meninggalkan Arya Saloka Kini baru-baru ini Arya Saloka mengodokan jika sedang merindukan seseorang Belasir laman Instagram pribadinya melihat Arya Saloka kembali posting video estetik Instastory pemeran aldebaran di katan cinta itu memperlihatkan sebuah pemandangan langit di malam hari yang dihiasi bulan sabit Postingan tersebut kembali diunggah oleh akun fanbase katan cinta at Aladdin World Arya Saloka tampak menyematkan sebuah lagu dari payung teduh yang berjudul Berdua Saja Ketsen yang diunggah oleh admin akun at Aladdin World Lagi-lagi bulan sabit dan payung teduh selalu menemani berdua Saja Yaman Instagram story-nya selalu estetik banget deh Tulis akun tersebut dikutip baru-baru ini Mendengar lirik lagu dalam postingan Arya Saloka membuat netizen terkenyum bahagia Banyak keluarganet yang menduga Arya Saloka tengah memberi kode Bahwa dirinya sedang merindukan seseorang Postingan Arya Saloka pun kembali dikaitkan dengan artis cantik Amanda Manoko Banyak netizen yang berkomentar bahwa masih bumi dalam hal ini Arya Saloka hanya ingin berdua Saja Dengan Mbak Bulan Amanda Manoko Seperti yang diketahui gosip tentang perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manoko masih terus berhembus kencang Meskipun keduanya sudah tak menjalin syuting bersama Namun para penggemar terus saja berharap agar pemeran Andin kembali bisa ke Sinatronika Bacinta Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.